Hai semua, untuk membuat kapal ternyata tidak semudah yang dibayangkan sebelum kapal dibuat maka akan dilakukan berbagai macam tahapan seperti pengujian model. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kapal sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelum kapal tersebut digunakan secara komersial. Beberapa waktu yang lalu, perusahaan pupuk yang bernama Yara dari Norwegia meluncurkan sebuah kapal canggih yang bernama MV Yara Big Land. Yara Big Land merupakan kapal kontener otonom elektrik pertama di dunia. Kapal ini dibuat dalam memenuhi komitmen Norwegia untuk visi zero emission pada tahun 2050 mendatang. Dalam uji cobanya, pada November 2021 yang lalu, kapal Yara melakukan perjalanan dari Horten, Norwegia ke Belabuan Oslo di Norwegia. Selama proses perjalanannya, kapal ini dapat melakukan loading kontener secara otonom di pabrik pupuk Yara dan total 100 kontener dapat dimuat pada kapal tersebut. Untuk kapasitas dayanya adalah sekitar 7 MWh dengan daya sebesar itu mampu memberikan daya untuk 90 mobil Tesla. Menariknya selama perjalanannya itu, sama sekali tidak terdapat kru manusia yang berada di kapal. Kapal ini bergerak sepenuhnya menggunakan teknologi dan sistem komputer. Sebelum kapal Yara Big Land dibuat di galangan kapal, model kapal ini diuji pada fasilitas pengujian untuk memastikan kapal dapat beroperasi dengan baik. Berbeda dengan produksi alat transportasi lainnya, pembuatan kapal membutuhkan waktu yang lama serta sangat kompleks. Dalam pengadaan suatu kapal baru, terdapat beberapa fase diantaranya adalah perencanaan, desain, hingga produksi. Pada fase desain, mencakup perhitungan, pengujian model, dan lain-lain sehingga sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh konsumen. Dalam pengujian model, juga terdapat berbagai macam cara, seperti pengujian menggunakan software, kemudian pengujian dengan perhitungan manual, hingga pengujian model menggunakan towing tank. Towing tank merupakan fasilitas eksperimen dengan fungsi utama untuk menghitung dan menyelesaikan masalah-masalah pada hidrodinamika kapal. Towing tank pertama kali diperkenalkan oleh William Frode pada tahun 1870, saat itu towing tank hanya digunakan untuk mengukur resistens pada model kapal. Sebelum dilakukan pengujian model kapal, desain gambar akan dibuat menjadi skala kecil yang terbuat dari kayu, waks, GRP, dan lain-lain. Pembuatan model kapal mencakup propeller, lambung, dan sebagainya, tergantung dari kerumitannya, terkadang pembuatannya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nantinya model akan ditempatkan pada towing tank, panjang dari towing tank ini bisa mencapai ratusan meter. Fasilitas ini dirancang dan dilengkapi dengan sistem pengontrol suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan kondisi lingkungan lainnya. Dikarenakan jika terjadi perubahan suhu pada air, maka akan mempengaruhi hasil dari pengujian yang dilakukan. Secara umum, proses pengujian pada towing tank dilakukan dengan cara menarik model kapal menggunakan towing carriage. Towing carriage merupakan sebuah platform yang dapat bergerak melalui sistem rel yang membentang dari ujung ke ujung towing tank. Dan pada towing carriage, juga terdapat berbagai peralatan canggih yang mencakup sensor, komputer, kamera, dan banyak lagi. Pengujian pada towing tank, antara lain calm water resistance, kemudian open water propeller test, hingga self propulsion test. Pada calm water resistance test, bertujuan untuk menentukan ketahanan yang diperlukan oleh model kapal dengan kecepatan yang telah ditentukan pada kondisi air tanpa gelombang. Selama tes ini, para engineer akan merekam daya pada model kapal di tiap-tiap kecepatan yang telah ditentukan. Sehingga nantinya, akan dapat memprediksi secara akurat ketahanan kapal ukuran asli pada tiap-tiap kecepatan. Lalu open water propeller test, yaitu pengujian yang dilakukan pada kinerja propeller atau baling-baling kapal untuk mendapatkan propeller efisiensi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan daya dorong yang dihasilkan, serta mengurangi konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkan propeller. Propeller efisiensi mencakup desain baling-baling, kecepatan putaran, dan lain-lain. Propeller akan ditempatkan pada strut, di mana strut ini terdapat sebuah motor yang dilengkapi dengan dynamometer untuk mengukur torsi serta RPM dengan kecepatan yang telah ditentukan. Pengujian ini membantu dalam pemilihan dan perancangan propeller, sehingga sesuai dengan kebutuhan kapal yang akan dibuat nantinya. Kemudian ada juga self-propulsion test, yaitu pengujian yang melibatkan kombinasi model kapal dan propeller. Propeller akan dipasang pada model kapal, lalu diuji secara bersamaan. Pada model kapal, juga dipasang motor listrik dan dynamometer. Dalam prosesnya, model kapal ini serta propeller akan dikerakkan dengan towing carriage pada kecepatan yang sudah ditentukan. Pengujian model kapal juga bisa dilakukan pada fasilitas yang bernama wave basin. Tempat ini lebih besar dari towing tank, serta dilengkapi dengan wave maker untuk membuat ombak buatan. Salah satu wave basin yang dilengkapi dengan peralatan tercanggih adalah milik Universitas Iowa di Amerika Serikat. Untuk membangun wave basin tersebut, membutuhkan biaya sebesar 5 juta USD atau sekitar 72 miliar rupiah. Pengujian di wave basin ini, model kapal akan melakukan berbagai macam manuver, seperti gerakan zigzag, berputar, hingga sea keeping. Pada sea keeping, model kapal akan diuji dalam kondisi gelombang yang mendekati kondisi laut sebenarnya. Sea keeping adalah kemampuan sebuah kapal untuk menjaga stabilitas, serta performa yang baik saat berlayak di laut terbuka atau dalam kondisi laut yang bergelombang. Dan gelombang yang dihasilkan pada fasilitas ini dapat menghasilkan gelombang dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Di tempat ini, juga terdapat wave absorber untuk meredam atau menghilangkan gelombang setelah pengujian selesai. Kelebihan dari fasilitas ini adalah dapat melakukan pengujian dengan skenario yang mirip seperti di lautan. Pada wave basin di Universitas Iowa, data yang diperoleh akan digunakan untuk mengembangkan software komputasional fluid dynamic. Sehingga ke depannya, pengujian model tidak dilakukan dengan metode konvensional lagi, melainkan hanya menggunakan simulasi 3D saja. Terima kasih telah menonton!